Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Tiga anak dan empat cucu pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tewas dalam serangan mematikan mentara Israel pada Ranggu 10 April. Mereka diketahui tengah melakukan kunjungan keluarga pada hari pertama Idul Fitri di kamp pengungsi Shati. Ketiga anak Haniyeh ini bernama Hasen, Amir, dan Muhammad. Berisauannya terjadi di tengah upaya negosiasi kejataan-senjata yang dilakukan oleh Hamas, Mesir, Israel, dan Amerika Serikat. Militer Israel dalam pernyataannya membenarkan telah menargetkan keluarga Haniyeh. Mereka menggambarkan putra-putra Haniyeh tersebut sebagai anggota militer Hamas yang tengah melakukan perjalanan teror di jalur Gaza. Meski begitu, Israel tidak turut menyebut cucu-cucu Haniyeh yang tewas dalam perisiwa ini. Berespons kematian putra dan cucunya, Haniyeh memilih bersyukur. Menurut Haniyeh, keluarganya tersebut mati syahid. Dalam keterangannya, Haniyeh mengatakan bahwa serangan terhadap keluarganya adalah bukti kegagalan Israel karena terus menghadapi pejuang Palestina di Gaza. Haniyeh menambahkan pembunuhan tersebut tidak akan mengubah posisi Hamas dalam perundingan genjatan-senjata yang tengah berlangsung. Adapun kabar kematian putra dan cucunya disampaikan saat Haniyeh tengah berada di Doha Qatar yang jadi tempat tinggalnya selama ini. Ex Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.